Intro Sobat Digbut, saat ini sedang dilakukan pemutahiran data akun belajar.id Pemutahiran ini akan menyengkurungkan data yang tersedia di Dapodik dan data Anda di akun belajar.id Simak video ini untuk mengetahui apa saja yang perlu Anda lakukan Inilah kategori pengguna yang terdampak pemutahiran data akun belajar.id Pertama, Anda sudah tidak terdata di Dapodik Misalnya, sekolah Anda ditutup atau sudah berhenti bekerja Kedua, Anda dimutasi ke sekolah berbeda, baik pada jenjang yang sama maupun jenjang yang berbeda Misalnya, Anda pindah tugas dari sekolah A ke sekolah B Ketiga, Anda pindah peran Dari pendidik menjadi admin sekolah atau dari admin sekolah menjadi pendidik Baik di sekolah yang sama maupun sekolah yang berbeda Misalnya, dari guru menjadi kepala sekolah atau sebaliknya Keempat, Anda adalah peserta didik yang berpindah jenjang Misalnya, dari lulus SD dan saat ini menjadi peserta didik SMP Jika Anda termasuk dalam empat kategori tadi Anda akan menerima email notifikasi dari tim akun belajar.id Dengan alamat pengirim Noreply at belajar.id Pastikan Anda mengecek email di akun belajar.id Anda saat ini juga Baca emailnya, lalu ikuti instruksi yang diberikan Jika tidak ada email dari tim belajar.id di kotak masuk Pastikan juga Anda mengecek di bagian promosi, spam, dan lainnya Atau langsung ketik noreply at belajar.id di kotak pencarian Jika Anda termasuk dalam kategori tadi tetapi belum menerima email notifikasi Atau Anda bukan termasuk dalam kategori tadi tetapi menerima email notifikasi Lakukan hal berikut Pertama, hubungi operator sekolah Anda dan pastikan data didapodik adalah data yang disinkronisasi paling baru Saat melakukan sinkronisasi data didapodik Pastikan juga perangkat yang digunakan terhubung dengan koneksi internet ya Kedua, setelah Anda memastikan data didapodik sudah sinkron dan benar Buat pengaduan melalui tombol butuh bantuan di laman belajar.id Pastikan Anda juga melampirkan tangkapan layar dapodik Anda Jika saat ini Anda belum mendapatkan akun belajar.id Lakukan pengecekan melalui laman belajar.id dan segera aktifasi Demikian Sobatikbud, hal-hal yang perlu Anda lakukan terkait pemutahiran data akun belajar.id Informasi selengkapnya bisa Anda lihat di bit.ly Garis miring, pemutahiran data belajar.id Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.